Intro Good people, tau gak apa aja yang seru di Netsmew kemarin? Kalau belum tau, jangan panik. Karena itulah, The Weekly Highlights hadir buat kamu. Chef, bisa kanan dikit, Chef. Kanan ya? Sini dong ya. Oke, semuanya sudah siap. 3, 2, 1, exercise. Chef Table lagi diproduksi sama tim kreatif Cilik nih. Permintaan tim kreatif yang ini juga unik banget. Mereka minta dimasakin makanan tokoh kartun favorit mereka. Wah, jadi tantangan nih buat Chef Chandra. Kira-kira apa ya yang dibuat Chef Chandra untuk memuaskan tim kreatif kali ini? Dorayaki, beris, ready to shop now. Nah, udah coba. Aduh, salah, salah. Apa itu? Ini obat penuh mokumis. Acara ini talkshow tiap episodenya pasti seru. Gimana nggak seru? Hostnya Sule dan Andre memang cocok banget kalau disatuin. Eh, tapi ini Kang Andre-nya mana ya? Poh nggak ada sih? Waduh, kok jadi Mas Deddy? Tapi jangan khawatir. Kalau hostnya Deddy Korbujer, acaranya pasti tetap seru. Nggak cuma itu aja, ini talkshow kali ini juga dibikin tambah seru dengan adanya kehadiran secantik Adina Thomas dan juga dua artis yang kumisnya udah khas banget buat kita. Opi Kumis dan Ceca Handika. Pasangan cecau banget ini. Sehat, kamu sudah lama tak jumpa? Iya. Masih tetap menjadi pasangan idola remaja kayaknya berdua ini ya. Kemarin, Sarah Sehan kedatangan tamu spesial Petra Jebrau dan Naya. Wow, udah pasti seru banget nih acaranya. Nggak cuma cerita tentang keseruan mereka berdua aja, mereka juga cerita-cerita tentang pengalaman mereka yang baru traveling ke Sumbawa. Sumbawa yang terseru adalah orang-orang yang kita ketemuin. Orang-orang yang kalian ketemuin. Orang-orang yang di, orang-orang lokal di situ atau orang-orang yang juga traveling? Orang-orang lokal dan orang secara spesifik. Yang tidak lokal juga ada. Seru banget ya. Dan katanya mereka ketemu dengan orang yang spesial banget di Sumbawa. Yang punya yayasan dan dijalankan sendirian lho. Dan yang pasti, Jebrau dan Naya sukses terpukau sama orang spesial ini. Tidak, saya orang biasa. Saya selalu bilang, saya adalah seperti satu tetes air. Tapi kalau ada banyak tetes air, bisa bikin laut. Bisa bikin laut. Ini prinsipnya. Saya orang kecil. Ada satu orang aja, satu yang luar biasa namanya Tuhan. Yang lain semua manusia. Dukta. Tak, Duk, Dukta. Di part ini sebenarnya lebih seru ya. Kalau lebih, kita butuh support begini ya. Ya, demi masa lalu lah. Malam-malam, emang nih paling seru kalau nonton acara yang spesial. Tuna Show. Tapi ada sih acara yang jauh lebih spesial lagi. Yaitu Tuna Show episode ke-500. Spesial banget. Karena gak hanya dua host favorit kita aja yang manggung bareng lagi sama Tuna Ektis nih. Mereka juga ditantang ikut jajudong. Atau jawab jujur dong yang dibawakan sama Wendy. Jawab jujur. Ya. Bosen gak kerja bareng Vincent? Jawab jujur. Ya, pernah. Oh, pernah. Sebagai pelengkap pemeriahan, ada tes Sarasehan nih yang hampir aja ngerubah acara Tuna Show jadi Sarasehan. Tuna Show. Wuh, pecah atau meledak kayaknya masih kurang banget untuk menggambarkan Grand Final dari The Remix. Di Grand Final ini, Grand Finalist kita, Mono Stereo dan Soundwave tampil super maksimal untuk memenangkan hati pemirsa supaya jadi juara The Remix. Perbedaan jumlah vote yang jadi penentu juga tipis banget bedanya. Bukti kuat deh kalau kedua tim ini sukses jadi juara bagi penonton The Remix. Congratulations Mono Stereo, you are the champions! Oke Good People, itu dia tadi program seru di NET selama seminggu kemarin. Jangan lupa subscribe untuk terus update program-program menarik NET selama seminggu ya. See you next, Sweet Good People!